Intro Ya Pak, sedikit kita melihat dari beberapa tayangan ya baik di media-media lain yang saat ini dengan penggunaan dana pos itu sangat rentan sekali sehingga banyak yang terindikasi ya melihat berita-berita yang berunculan nah sampai sejauh mana dari sudut pandangan Anda untuk melihat Ya, kalau saya melihat bahwa sebenarnya ini bukan hanya dana pos setiap sesuatu yang berkaitan dengan anggaran pemerintah itu memang harus hati-hati karena anggaran pemerintah itu digulirkan atau diberikan untuk membantu atau membangun masyarakat di sekitarnya, khususnya masyarakat kita nah ini perlu integritas sebenarnya kepada para pemangku pentingan dalam mengelola dana-dana yang bersumber baik itu dari pusat maupun dari daerah ya tadi yang seperti uang topik sebutkan ada dana bos, ada dana yang bos yang bersumber dari pusat ada dana bos yang bersumber dari provinsi atau pemerintah kabupaten seperti di kabupaten, sekarang ini ada dua lembaga pendidikan yang terbagi misalkan untuk sekolah menengah atas dan sederhajat itu masuk dalam wilayah provinsi walaupun keberadaannya mereka ada di kabupaten sementara untuk SD, SMP, dan sederhajat itu menjadi wilayah kabupaten nah tentunya dengan adanya bantuan bos yang diberikan kepada sekolah yang diberikan yang berfungsi untuk membantu biaya operasional sekolah ini tentunya bisa membantu para orang tua oleh murid dan juga orang tua murid bahkan juga guru sehingga perlu integritas yang tinggi ini agar jangan terjadi hal-hal yang seperti pernah terjadi di baru-baru ini di Kabupaten Kota Warimbarat ada penyalahgunaan penggunaan dana TAK yang akhirnya harus menyeret oknum yang harus bermasalah dengan hukum mungkin sedikit harapan ke depannya penggunaan harapan saya selaku masyarakat karena dana pendidikan ini adalah dana yang dikujurkan diinvestasikan untuk generasi kita selanjutnya atau setelah kita agar kita bisa menyiapkan generasi-generasi yang handal yang mumpuni, yang cerdas di segala bidang makanya ini harapan saya agar dana bos ini bisa dikelola dengan baik dan hati-hati utamakan integritas yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bos dibikin wajar kami kepada Bapak Trianto SHMA pelanggan ini dikelola oleh pihak sekolah khususnya SHMKM 2 peran fungsinya apa Bu? peran fungsinya apa? untuk membantu keciakan sekolah ada perbaikan sekolah mengandalkan alat-alat sekolah yang memang di sekolah ini belum ada keperbaikan-perbaikan yang misalkan apa yang perlu diperbaiki keberusahaan apa yang ada anbaran nah Bu, petunjuk bos itu ada berapa keteria yang harus digunakan dan dikungsikan sebagai dana alofasi itu banyak Pak banyak kita untuk menunjukkan bos itu kan kita punya arkas Pak nah di arkas itu kami misalkan kami mau membuat ini tapi di arkas itu tidak membolehkan tapi tidak bisa keteria yang menjadi baku aturan petunjuk bos yang telah dilakukan itu itu memang ada perunjuknya Pak berapa keteria? ya sayang tidak apa Pak tidak apa? boleh tahu Ibu bagian apa? saya pendaharanya oh benar iya saya kan baru juga yang saya sambil belajar juga berapa lama Ibu di sini? kalau saya bekerja di sini sudah 5 tahunan 5 tahun Ibu jadi pendahara bos baru 2-3 bulan saja oh baru 2-3 bulan baru saja Pak makanya saya sambil belajar juga dulunya siapa? Ibu Ramiyati karena dia pindah pindah ke mana Pak? ke Palangkaraya ke Palangkaraya makanya kalau sampai terlalu detail mengalukan saya saya belum hafal dan saya masih belajar boleh gini aja Bu saya tidak detail oke karena Ibu baru sebagai rekaman Ibu jumlah siswa yang ada di SNA 2 ini berapa? 761 berapa? 766 per orang dan angkos itu ditarik berapa? untuk dari usulnya? itu per orangnya saya lupa Pak kan kita kan apa namanya di atas itu sudah dianggukan Pak sudah langsung setelah para siswanya atau siswanya saya beri contoh ada pembanding dari SMA per orang ada yang 1 juta setengah atau sekian atau bagaimana? nah saya enggak karena saya banyak yang saya kerja jadi saya enggak apa namanya tuh enggak 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 ingat Pak enggak ingat enggak ingat enggak ingat cuma saya kan namanya saya melanjutkan jadi per apa namanya tuh perangkas itu langsung ditetapkan sekian begitu Nah, globalnya itu berapa, Bu, dalam sekolah ini yang dialokasikan dana, khusus dana POS itu ada 1 miliar, khusus SMA2 ya, 1 miliar, SMA2 ya, jadi 1 miliar ya, jadi peran fungsinya sesuai dengan ETHBOS, tunjuknya, Bu, saat ini ada gendala nggak dengan penggunaan dana POS itu? Tidak ada gendala, karena saya kan masih melanjutkan, jadi kan kita masih tutorial sama beliau, ini harus gimana, ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, supaya tidak salah informasi, karena itu selaku gendala, itu kan punya pengjawab itu secara keteria ya, walaupun keuangan tetap komunikasi ya. Iya, pokoknya kan saya kan dari kepala sekolah, kalau kepala sekolah, oh ini harus kayak gini, kalau saya kayak gini, kayak gitu, seperti kepala sekolah ini. Sedikit lagi, Bu, di sini ada pembangunan sekolahan, khusus SMA2 ini? Ada. Untuk tahun ini? Yang dana di luar dana POS? Ada, ada. Kurang lebih berapa, Bu? 261 juta. 261 juta ya, itu rehab atau? Pembangunan. Rehab? Ya, pembangunan. Rehab pembangunan ya? Bukan, pembangunan. Oh, bangunan. Berarti bangunan baru ya? Pembangunan baru ya, bukan rehab ya? 261 juta. Iya. Oke, di bagian saya wajar kepada benda arah dari SMA2 terkait dengan transfungsi dana POS. Jadi, ketidakpastian informasi atau hot dalam orang yang mana, oh, mendengar dana POS, dana POS. Sebenarnya dana POS itu apa? Oke, jadi kalau kita bicara dana POS, karena mungkin nama kata-kata POS ini sebegini. Dana POS mungkin yang dimaksud oleh masalah adalah bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah itu adalah bantuan yang diberikan oleh diberita pusat. melalui pengelola itu langsung ke rekeningan sekolah. Dalam pengelolaannya, dana POS itu dikelola oleh bendara. Di sini kita sebutnya tim pelaksana POS. Jadi, di dalam tim pelaksana POS ada bendara POS, ada anggotanya, ada unsur orang tua, ada unsur orang komite, dan sebagainya. Jadi, ada penang jawab dalam satu tim gitu ya Pak? Iya. Dalam kegiatan untuk pengelola dana POS itu sendiri. Kalau petunjuk teknis dana POS itu, anggarannya itu untuk kemana aja arah sasarannya? Untuk dana POS ya, mungkin kita ambil sejak COVID, sejak COVID itu dana POS dibuat lebih fleksibel. Tapi tetap lebih mengutamakan mana yang merupakan kebutuhan sekolah. Jadi, kebutuhan antara sekolah satu dan sekolah lain itu tidak akan sama. Ya, benar. Karena tadi, karena ada kepleksibelan dari pemerintah untuk mengelola dana POS, di mana disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Tapi tentunya, dalam pelaksanaan atau penggunaan dana POS itu, saya kembali lagi, dia harus sesuai dengan 8 standar dunia pendidikan. Jadi, di dunia pendidikan ada namanya 8 standar. Setiap standar itu bukan terpenuhi ya, semua standar terlaksana kegiatannya dengan dibantu anggaran oleh dana POS. Oh, dana POS. Jadi, ada standarisasi yang dikelola dengan 8 standar itu untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan anggaran POS itu sendiri gitu ya, Bang. Nah, kalau kita melihat, Bang, kalau di sini bisa tertarik dana POS itu, apakah jumlah siswanya atau berdasarkan rekomendasi sekolahnya atau rekomendasi dinas pendidikan sehingga kerang keacuan pusat untuk bisa menarik dana POS itu bisa masuk? Kalau untuk POS reguler, itu menghitung jumlah siswanya. Jadi, dana POS dalam satu sekolah, kalau dia adalah POS reguler, dia dihitung berdasarkan jumlah siswanya yang biasanya diambil pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Jadi, misal tahun 2023 nanti, dana anggaran POS-nya dihitung berdasarkan jumlah siswa Agustus tahun 2022. Seperti itu. Jadi, diunakan untuk satu tahun selama jalan-jalan ke Desember tahun 2023. Oh. Nah, kalau kita melihat dari evaluasi POS itu sendiri, per anggaran, per tahun anggaran atau per dua tahun anggaran? Pertahun anggaran. Jadi, dana POS itu dilaksanakan satu tahun berjalan dari Januari ke Desember. Jadi, nanti pada saat berubah tahun, Januari kembali, maka itu anggaran yang baru. Oh. Oh, berarti tetap dari Januari ke Desember tutup akhir dana POS itu dengan penggunaan, dengan 800 standar tadi. Betul. Kalau kita boleh, Pak. Kalau di sini jumlah siswa berapa? Jumlah siswa 1 juta ini 250 siswa. Kalau dana POS yang diperima? Sekitar 400. 400 juta ini? Satu tahun. Untuk satu tahun. Kok bisa lebih kecil? Karena dihitung jumlah siswa. Jadi kan, kalau SMK itu dapatnya per anak 1 juta 600. 1 juta 600, ya. Ya, kali 250 siswa nanti itulah yang akan digunakan selama satu tahun. Kalau ini kali berapa siswa? Per satu siswanya? 1,6. Oh, berarti sama 1,6? Ya. Ya, untuk SD beda, SMB berbeda, SMA, SMK. Oh, ya. Enggak. Artinya saya bicara SMK. Saya bukan bicara SMB, bukan bicara SMK. Karena kapasitas kan beda. Nah, jadi pada intinya 1,6 rata-ratanya. 1,6 per anak. Per anak, ya. Nah, kalau kita bicara BSM, BSM itu apa? Bantuan siswa miskin. Iya. Nah, bantuan siswa miskin itu apakah bisa itu ditarik dana bos atau tersendiri? Kalau yang saya tahu, BSM bantuan siswa miskin itu kan ada kriteria ya. Ada yang penggunaan PIP, ada kemudian juga ada PKH, apa namanya, keluarga harapan. Tapi untuk PIP biasanya kita melihat data berdasarkan dari yang sudah ditetapkan pemerintah. Statistik ya? Betul. Biasanya kan ada. Kalau keluarga harapan, itu biasanya dari kemensos. Iya, iya. Nah, bedanya adalah kalau bos diserahkan ke sekolah, sedangkan BSM biasanya langsung ke anak. Oh, ke anak. Tersendiri gitu ya, Bang? Tersendiri. Tapi kan petunjuk-petunjuk BSM itu tidak terlepas rekomendasi dari sekolahnya atau memang dari lurah atau dari diserahkan. Jadi, BSM itu, konsep BSM itu kan yang pertama harus termasuk dalam PIP tadi. Dan biasanya kan kalau kami yang di tingkat akhir di pendidikan menengah ini mengambil data dari SMP atau MTS-nya sebelumnya. Karena itu sudah punya kartu Indonesia Pinter, ya pasti otomatis di tingkat selanjutnya akan mendapatkan bantuan yang sama. Tetapi ada juga dalam program tahunan, setiap tahun, itu nanti ada juga yang bantuan, bukan bantuan ya, usulan dari binas. Yang usulan binas tentu dari sekolah. Dari sekolah. Jadi, ya kami merekomendasikan misal di tempat kami biasanya kami cek yang diakti makhluk yaitu atau yaitu-yaitu. Itu yang kami rekomendasikan. Kemudian yang kita cek lagi adalah misalnya jenis pekerjaan orang tua. Mana yang kita rekomendasikan. Tapi tetap keputusan itu tetap ada di pusat. Jadi, di sistem itu kami hanya bisa melihat, diusurkan, tapi yang disetujui tetap dari pusat. Provinsi ikut pripikasi enggak? Ikut. Ikut pripikasi. Artinya samanya dengan bantuan lain ya. Masuk sini, masuk ke provinsi, provinsi, kirim ke pusat. Betul. Ini mereka tinggal calon ya. Dari kita namanya calon nanti diperifikasi di provinsi, nanti di provinsi juga mengusulkan. Itu yang tambahan pasannya. Jadi, nanti kami dari sini hanya tahu bahwa ini dapat bantuan. Kalau kami hanya tahu mengusulkan jumlahnya. Oh, berarti itu dari dana APBN semua gitu? Kalau kita bicara dana BOSDA daerah ada enggak, Pak? BOSDAERA ada. Apa itu bentuk? BOSDAERA itu namanya Bantuan daerah ya. walaupun namanya mirip itu sama dari pemerintah provinsi juga karena kita dibawa naungan dinas pendidikan di BINAP BOSDAERA jadi kita juga dapat bantuan orang-orang semua daerah 4 juta. Nah, kalau itu petunjuk teknisnya apa? Kalau petunjuk teknisnya pertama adalah menggunakan SPM dulu. Standar pelayanan minimal. minimal. Jadi, dinas pendidikan itu punya target standar pelayanan minimalnya yang dieksekusi atau dilaksanakan oleh sekolah. Salah satunya penyediaan buku, kemudian juga bantuan seragam sekolah, kemudian sisanya baru boleh untuk menghonor atau menggaji tenaga honor. Itu kalau dalam petunjuk teknis BOSDAERA. BOSDAERA. Berarti hampir sama dengan BOSDAERA. Untuk tenaga honor juga bisa ditarik dari juga. Kewajipan? Kewajipan atau memang ada petunjuk? Tidak menjadi kewajipan karena tadi disebutkan bahwa fleksibel. Fleksibel itu artinya mana yang lebih penting. Yang menjadi prioritas. Contoh, misalnya di sekolah ini lebih utamanya misalnya seperti listrik, air. Iya, iya.